Intro Pasca meninggalnya MM, siswa salah satu sekolah dasar di Desa Padang Panjang, Kecematan Alor Timur, Kabupaten Alor, Polres Alor bergerak cepat untuk mengungkap penyebab terjadinya kematian tersebut. Ke Polres Alor AKBP Agustinus Krismas SIK saat diwawancara mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memeriksa satu orang saksi dan akan terus memeriksa saksi lainnya. Untuk itu pihaknya berencana akan berangkat ke Padang Panjang. Masih baru satu saja yang diambil keterangan. Ini kan juga saksi-saksi kan banyak di Padang Panjang. Kondisi juga jauh dari kota, sehingga kita perlu juga untuk melakukan penyelidikan ke sana, meminta keterangan-keterangan saksi apakah dari guru-guru ada yang melihat, atau mungkin anak murid yang ada di kelas tersebut yang melihat, kejadian tersebut, dan lain sebagainya. Ini kan juga kita melakukan pemeriksaan kepada anak-anak murid yang ada di sana, kan kita juga perlu kehati-hatian. Karena ini korban ini adalah anak, kemudian saksi juga adalah anak-anak mungkin yang ada di sana, sehingga kita perlu pendekatan-pendekatan secara humanis kepada mereka. Sehingga mereka pun juga bisa mau menceritakan kejadian yang sebenarnya. Disampaikan olehnya juga bahwa penyebab kematian MM hingga saat ini belum bisa disimpulkan mengingat hasil visum belum diterima oleh Polres Alor. Apabila nantinya hasil visum dan otopsi sudah ada, barulah kepolisian bisa menyimpulkan penyebab kematian korban. Kita tidak mau berbicara asumsi ya. Kita tidak mau berbicara asumsi oleh karena itu kita perlu melakukan visum dan kemudian otopsi. Sehingga dengan yang namanya penyelidikan secara ilmiah ataupun scientific investigation ini, ini untuk membuat terang juga. Apakah memang benar yang dikatakan orang ini, mungkin pahanya sampai lepas, ataupun ada tulang yang bergeser dan lain sebagainya. Nah dari scientific investigation ini juga bisa memperlihatkan kepada kita bahwa kejadian yang sebenarnya itu seperti ini. Berarti hasil visum belum diperoleh polisi ya? Belum, belum. Baru kemarin dokter pemeriksa hanya secara lisan. Karena visum itu juga perlu dilampirkan juga untuk nanti apabila kita limpahkan kepada kejaksaan, kejaksaan untuk membuat penuntutan, sampai kepada sidang di pengadilan. Mungkin ada hal-hal lain penyakit bawaan. Atau mungkin juga bisa jadi dengan akibat pengukulan tersebut memicu terjadinya korban ini meninggal dunia. Nah sehingga ini perlu penyelidikan terus terhadap kejadian tersebut. Jadi kami mohon waktu untuk melakukan penyelidikan. Karena kejadian itu adalah tanggal 16 Oktober. Korban itu dilarikan ke rumah sakit itu tanggal 25 Oktober. Dan kasus dilaporkan kepada kepolisian itu tanggal 25 Oktober. Dan kemarin kami juga turut berduka bahwa korban meninggal dunia. Sehingga ini perlu kita luruskan sama-sama bahwa kami masih melakukan penyelidikan untuk menaikkan status tersebut ke penyelidikan ataupun juga untuk penetapan status kesangkaan. Hingga saat ini menurut Kapolres Alor, pelaku masih dalam status penahanan sambil menunggu proses selanjutnya. Krismas pada kesempatan tersebut juga menghimbau agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Nah ini kami masih menunggu penyelidikan dulu. Sehingga terhadap pelaku ataupun terlapor yang kemudian kemenangan tersangka baru kita terapkan pasal. Nanti kita lihat dari hasil visum dan hasil otopsinya. Sekarang dia bukan ditahan tapi mengamankan diri di pore. Mengamankan diri di pore mungkin. Untuk menjaga situasi yang polusi. Statusnya sudah tersangka ya Pak ya? Belum. Belum. Karena dia masih penyelidikan tadi. Belum. Masih di tahap penyelidikan. Kami harapkan ya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan kemudian menjadi pembelajaran kita dan kita harapkan juga situasi juga tetap kondusir. Percayakan kepada aparat penegak hukum yang melakukan kegiatan penyelidikan dan penyelidikan. Demikian laporan Tim Kominfo TV Online.